Perang melawan pasukan perlawanan kembali menjadi petaka bagi Israel. Lima pangkalan militer pasukan Zionis itu kembali meledak seusai dibombardir Hezbollah dari Lebanon. Akibatnya sejumlah peralatan militer dan tentara Zionis menjadi korban dalam serangan tersebut. Dilansir dari Pars Todai pada Minggu 11 Februari, hal itu telah dikonfirmasi oleh Hezbollah dari Lebanon. Pasalnya, pasukannya menyerang lima pangkalan militer rezim Zionis di berbagai posisi di utara wilayah pendudukan di antaranya serangan terhadap dua pangkalan militer Al-Ramata di Seba dan Al-Malikiyah. Serangan yang diklaim sebagai balasan atas kekejaman Zionis di Gaza itu pun menimbulkan kerusakan. Di hari yang sama, secara terpisah pasukan Hezbollah juga mengumumkan serangan langsung ke pangkalan militer Israel, Sabin, Al-Malikiyah, dan Biat Belida dengan rudal. Sebelum operasi ini, Hezbollah telah mengeluarkan pernyataan serangan rudal ke pangkalan Al-Baghiyahdi dan menyebabkan peralatan militer, termasuk Tan Merka Fahantur. Hezbollah Lebanon juga melaporkan menargetkan peralatan militer rezim Zionis di sebuah barat dengan rudal. Rentetan serangan Hezbollah itu pun diklaim menyebabkan korban jiwa di pihak tentara Israel. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!